Buat Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate warna coklat Tonton video ini sampai selesai Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, saya akan membuat review tentang mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate warna coklat Video ini saya buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate warna coklat Tapi belum sempat ke dealer atau ke pameran Saat ini tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Ini adalah mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate warna coklat yang akan kita ulas Tempatnya ini cenderung gelap sehingga memberikan kesan elegan Pada bagian depan, tata pad grill berwarna krumm Ini untuk LED position lamp atau lampu senja Untuk lampu utama, terletak pada bagian tengah menggunakan lampu jenis bolam Demikan juga dengan lampu senya menggunakan lampu jenis bolam Pada bagian paling bawah, front underguardnya berwarna silver Dilengkapi juga dengan fog lamp atau lampu kabut Dari sini kita berlanjut ke bagian samping Dari bagian samping, warna coklat pada mobil ini terlihat mewah Untuk kaca spionnya memilih cover berwarna krom Untuk list jendrilanya juga berwarna krom Untuk expander tipe ultimate ini, handle pintunya berwarna krom Ke bagian paling bawah, untuk velgnya menggunakan velg berukuran 16 inci dengan model dual tone Side underguardnya berwarna silver Mobil ini memiliki ground clearance sebesar 205 mm Tidak ketinggalan, untuk bagian samping ini sudah dilengkapi dengan kaca film merek ISU atau Konica Minolta Kita lanjut lagi ke bagian belakang Inilah tampilan belakang expander tipe ultimate warna coklat Pada bagian paling atas terdapat antena model fix Lalu ada roof spoiler pada bagian belakang Sudah dilengkapi juga dengan hack mount stop lamp Untuk kaca belakang ini juga sudah dilapisi dengan kaca film merek ISU atau Konica Minolta Untuk lampu belakangnya sudah menggunakan lampu jenis LED Ada emblem ultimate pada bagian belakang Kemudian ada reflektor model horizontal Untuk green underguardnya berwarna silver Dan inilah tampilan mobil Mitsubishi Expander dari samping Warna coklatnya yang gelap ini membuat banyak orang suka karena terlihat maskulin Selanjutnya kita masuk ke interior bagian depan dari mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate warna coklat ini Ini adalah tampilan door trimnya Terdapat aksan jahitan pada door trim mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate ini Pada bagian tengah terdapat ornamen kayu yang semakin menambah kesan mewah Lalu untuk handle pintu dalamnya berwarna chrome Untuk central power window-nya memilih cover berwarna piano black Pada bagian paling bawah terdapat 3 buah capital holder Dan tidak ketinggalan speaker pada masing-masing pintu Sekarang kita masuk ke bagian dashboard Di sini ada tombol info untuk pengaturan MID display Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine Lalu di sebelah kanannya terdapat pengaturan electric mirror Ada tombol active stability control pada bagian bawah Terdapat pelaci tempat penyimpanan koin Tuas pada bagian bawah ini untuk membuka kap mesin Terdapat indikator tachometer dan juga speedometer Untuk MID-nya menggunakan MID display digital Saat dinyalakan, kita langsung disambut oleh tampilan mobil Mitsubishi Expander Lanjut ke bagian setir Untuk setirnya sudah dilapisi dengan balutan kulit Ada SRS airbag pada bagian setir Belah kiri ini terdapat audio switch control Dan di sebelah kanan terdapat tombol kuris control Untuk posisi setirnya bisa diatur Secara tilt steering atau naik turun Dan juga secara teleskopik steering atau maju mundur Untuk head unitnya menggunakan head unit double thin touch screen Coba kita nyalakan Langsung disambut oleh logo Mitsubishi Untuk head unit ini juga dilengkapi dengan kamera belakang Coba kita cek Pada bagian tengah ini terdapat kisi AC dan juga tombol lampu hazard Untuk pengaturan AC terdapat 3 tombol Arah hembusan, kecepatan fan dan juga suhu AC Untuk expander tipe ultimate ini hanya tersedia dalam transmisi otomatik Dengan 4 percepatan Untuk shift knobnya sudah dilapisi dengan balutan kulit Hand rimnya juga sudah dilapisi dengan balutan kulit Pada bagian tengah ini terdapat 2 buah kapotol holder Untuk kuncinya sudah menggunakan kunci jenis keyless entry Di bagian tengah ini terdapat konsol box Bukaannya model sliding Kembali ke bagian dashboard Untuk bagian tengahnya terdapat ortamen kayu Terdapat SRS airbag juga untuk penumpang depan Terdapat twitter pada pilar A Ada glove box dan di atasnya terdapat ruang penyimpanan tambahan Ini adalah tampilan door trim pada pintu samping Terdapat aksen kayu pada bagian tengah Kembali ke bagian tengah Pada sun visernya Untuk penumpang depan terdapat cermin Lalu untuk sepian tengah Bisa diatur dengan anti diming atau anti silau Ada lampu kabin pada bagian tengah Sekarang kita lanjut ke bagian jok Untuk joknya menggunakan bahan high fabric Dengan warna krem atau beige Bisa kita lihat inilah bahannya Terdapat tuas pengaturan reclining Ada juga pengaturan hack adjuster Atau pengaturan ketinggian kursi Dan inilah tampilan layout dashboard pada bagian depan Sekarang kita lanjut ke baris kedua Untuk door trim pada baris kedua ini Sama dengan baris pertama Terdapat ornamen jahitan yang menambah kesan elegan Handle pintu dalamnya berwarna krom Lalu pada bagian tengah Terdapat aksen berwarna kayu Untuk power window memilih cover berwarna piano black Di bawahnya terdapat tiga buah capital holder Lalu ada speaker pada setiap sisi pintu Sekarang kita masuk ke bagian dalam Mobil ini sudah dilengkapi dengan asetable blower Untuk baris kedua ini Joknya menggunakan bahan hackfabrik Tempat duduk baris kedua ini Terbilang cukup lampang Sangat nyaman untuk orang dewasa Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi Inilah tampilan interior expander tipe ultimate Jika kita lihat dari belakang Untuk baris ketikanya Juga terbilang cukup longgar Untuk bagasi belakangnya ini Sangat memadai karena sangat luas Di sisi sebelah kanan Terdapat penyimpanan donkrak dan juga kunci-kunci Lalu ada kompartemen tambahan pada bagian bawah Untuk menambah kapasitas bagasi Bisa kita lakukan dengan cara Melipat baris belakang Caranya kita buka dulu Untuk sabuk pengamannya Kemudian Tarik tuas ini Lipat ke bawah Maka cukup belakangmu menjadi rata Bisa untuk sebagai tempat penyimpanan tambahan Kita lipat juga sebelahnya Caranya sama Buka dulu sabuk pengamannya Tarik tuas dan dorong kursi ke bawah Di sini bisa kita lihat Cuk belakangnya menjadi benar-benar rata Bisa sebagai tempat penyimpanan tambahan Untuk yang punya anak kecil Ini sangat menarik sekali Sekarang kita beralih ke bagian mesin Untuk bagian atasnya Cupnya sudah dilengkapi dengan perdam Lalu untuk mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate ini Menggunakan mesin berkapasitas 1500cc Berkode 4A91 Untuk secara kualitas Mesin ini sudah teruji di jalanan Indonesia Jangan lupa Untuk mobil ini juga sudah dilengkapi Dengan fitur pengereman ABS dan EBD Selain itu terdapat fitur Restart Assist dan juga Active Stability Control Unitnya saat ini ready stock Langsung siap untuk dibawa pulang ke rumah Nah bagaimana menurut Anda Semakin mantap pilih mobil Mitsubishi Expander Tipe Ultimate warna coklat ini Tulis pada bagian kolom komentar Untuk pertanyaan seputar promo Dan harga terbaru dari mobil Mitsubishi Expander Tipe Ultimate warna coklat ini Silahkan bisa hubungi saya Muhammad Niam di nomor 081-228-447-850 Atau bisa juga kunjungi website kami Di www.mitsubisisolo.co.id Jangan lupa untuk klik like Subscribe dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda yang sudah like Dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih Jangan lupa untuk klik like